Selamat sore, ini masuk lagi orderan ya Akan kita kirim menggunakan Grab Same day besok Jadi masuk melalui Toppet Nah ini untuk di order untuk Toyota Avanza Avanza H4 tipenya, Automic DC Dua warna Jadi LED ini bersinggungan sebenarnya dengan Philips Ultinon Essential G2 Mungkin ada yang sudah pakai juga Philips Ada juga yang sudah pakai Automic Mungkin kalian penonton atau subscriber Bisa membandingkan sendiri Mungkin Philips ada yang bilang lebih terang Atau ada yang bilang Automic lebih bagus Terserah ya Karena namanya review Anda juga tidak harus percaya 100% Sama seperti blogger-blogger, food blogger Wah dia makan ayam, dia makan bubur digoreng Atau makan apa, enak banget gitu ya Makan bakmi Wah dia review dagingnya gede-gede segala macem ya Jadi kan kita pergi makan kan Wah ternyata biasa aja ya gitu ya Jadi tiap-tiap orang mempunyai penilaian masing-masing Tapi Saya mau menjabarkan apa sih keuntungan ini dibandingkan Philips Essential G2 Karena harganya hampir mirip dan hampir bersinggungan Jadi kita tidak review, tidak bohong-bohong karena tidak di-endorse segala macem Karena ini memang saya jual Kalau jelek ya saya bilang jelek, bagus ya saya bilang bagus Saya orangnya to the point gitu ya Saya juga tidak mau membohongi Anda Jadi ini unggul dibandingkan Philips Essential G2 Apa yang saya, kenapa saya bisa bilang unggul? Ya Satu, Philips resmi Indonesia tidak ada garansi Saya beli di distributor PTF Tas tidak ada garansi, bro Philips Ya, sama sekali tidak ada garansi Mungkin kalau buat Anda yang beli ada garansi Mungkin itu garansi personal toko Ya, resiko sendiri Saya tidak berani ambil resiko itu Karena Philips pun gampang rusak Ya, gampang rusak karena sudah banyak juga yang komplain Pak bisa service tidak? Dan sebelumnya ada yang mengirimkan ke saya Kalau Anda bisa lihat reviewnya ya, Philips rusak bro Ya, rusak Chipnya tidak rusak, yang rusak adalah driver Ya, kalau Anda rajin nonton Youtube saya Pasti Anda tahu Ya Jadi Philips tidak ada garansi sama sekali Sedangkan ini ada garansi 6 bulan rusak Tukar baru satu pasang Jadi kalau rusak satu biji Ditukar satu pasang Anda kirimkan saya satu pasang berikut boxnya Saya tukarkan baru satu pasang Kurang untung apa? Ya, memang harganya ini adalah Rp 780.000 Sesuai price list, kita tidak upping price Ya, sesuai price list Dari distributor direkomendasikan adalah Rp 780.000 Ya Philips memang harganya di bawah ini sedikit Tapi harga yang disarankan Philips Dari distributornya itu adalah Rp 750.000 Tapi banyak orang jual di bawah Rp 700.000 Ya Sulit Philips juga untuk menertibkan itu Dan distributornya juga Harganya juga Kadang-kadang dia Paketan Jadi maksudnya Anda beli lampu ini Pasangan dengan halogen Pasangan dengan lampu-lampu cabai Lampu-lampu senja Itu ya Diskonnya beda 5% Mungkin nanti ada diskon ini Jadi ada tambahan Cashback segala macam Waduh, kita sulit untuk mengatur itu ya Saya terus terang Karena saya sendiri sibuk bro Saya sendiri yang mengelola lampu ini Memang kita Masih orang di kuadran Di kuadran 1 ya Kayaknya ya Apa Buruh ya Jadi kalau Jadi kita Belum mempunyai sistem Ya Belum Saya belum mempunyai sistem Saya bukan yang gak mau mempunyai sistem Cuman Kalau Ada karyawan Ya Ada 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 pembantu saya Atau bagaimana Keliatannya kurang afdol ya Karena saya orangnya Demen terjun langsung Ya Sama seperti misalnya Kalau anda gunting rambut Langsung ke pakarnya Ke yang Ownernya Seperti mungkin Johnny Andrean kali ya Langsung ke Johnny Andreannya Bukan melalui karyawannya dia Ya Seperti itu Jadi saya orangnya Demennya terjun langsung Jadi Saya sendiri yang Akan Mereview Mengecek Ya Karena Saya orangnya gak percaya Dengan orang ya Dengan karyawan sendiri pun Saya sulit Untuk mempercayai Gitu ya Karena Ya anda tahulah Ya Seperti itu Kita gak usah banyak ngomong deh Pokoknya Saya kurang percaya Gitu ya Nah Karena banyak promo ini Promo itu Di WAI Saya gak sempet tuh Untuk membaca Wah ada promo ini Harus beli dengan Lampu senja Atau Wah harus paketan dengan halogen Beli dua Tipe ini Dapet itu Waduh Saya gak ngikutin Makanya saya ketinggalan update terus Dan harga Harga untuk Philip Saya juga gak bisa bersaing Karena Kadang-kadang ada diskon promo ini Cashback ini Cashback itu Ribet bro Buat saya ya Kalau mau jualan Mendingan satu harga Komisinya berapa Jelas Titik Saya orangnya begitu Karena kalau banyak promo ini Seperti banyak trik-trik-trik itu Aduh Ya Untuk berbisnis kita sebagai Sebagai penjual Agak sulit Gitu ya Jadi Balik lagi ke lampu ini Philip Tidak ada garansi Ada yang garansi Ya dia garansi toko Dia resiko sendiri Saya gak tahu Dia bisa Retur atau bagaimana Intinya pokoknya Saya sudah tanya Ke Philip Dan saya sudah telpon Ke PT TAS nya Ya Agent Philip di Indonesia Bahwa memang benar Tidak ada garansi Untuk Ultron Essential G2 Dia mau jual lepas Jual putus Ya Jadi saya tahu Maksudnya apa Jadi dia cuma mau cari untung doang Tapi tidak mau bertanggung jawab Soal kualitas barang Nah ini Automate Ada garansi 6 bulan Rusak Tukar baru satu pasang Anda rusak satu Tukar baru satu pasang Ingat Segel jangan dirusak bro Ya Segel jangan dirusak Bukti transaksi Anda screenshot Ya Handphone zaman sekarang Screenshot gampang Anda tinggal screenshot Anda simpen filenya itu Ya Karena nanti pas klaim garansi Saya akan minta Bukti transaksinya Segel jangan dirusak Bukti transaksi Anda simpan Jadi ada garansi rusak Tukar baru satu pasang Rusak satu Tapi rusaknya dalam arti Bukan karena Anda sengaja dirusak Tapi rusak bawaan publik Barang utuh Rusak mati Anda tinggal klaim Kabel jangan diutak atik Pokoknya harus utuh Bekas tabrakan Ininya bengkok Saya pernah ketemu kasus Mobilnya tabrakan Ininya bengkok Mati kan Dia klaim ke saya Ya gak bisa tuh Itu kan karena kesalahan Anda Bukannya karena kesalahan pabrik Jadi Garansinya pokoknya Kalau barang utuh Segala macam Rusak kita ganti Kedua LED ini adjustable Apa sih yang dimaksud adjustable Jangan lupa Anda pakai sarung tangan ya Pakai kain atau apa Untuk tangan Anda melindungi Karena takut robek Sayang tangannya ya Ya Jadi ini adjustable Jadi jangan lupa Kalau masang itu ininya dulu Ininya dulu Pasang clipnya Pasang karetnya Baru bawah lampnya naik Paham? Pasang dulu ininya Clip in Pasang karet Baru bawah lampnya Jadi kipas harus di belakang Bawah lamp Ya Dan ini adjustable Bisa disetting ke arah jam 11 Jam 12 Agak tarik maju Agak tarik mundur Anda mau setting bagaimanapun Terserah Devalutnya adalah dorong maju Arah jam 11 Jam 12 Sedangkan pilip itu fix Fix Bro Gak bisa diputar Ya Jadi dia diem aja begitu Jadi Anda tidak bisa setel cut off Kalau ini masih bisa setel cut off Ya Paham? Ini bisa setel cut off Ya Jadi ini menang Satu poin ya Oh dua poin dong Dia garansi 6 bulan Setel cut off Bisa maju mundur Bisa Poin lain Dia dua warna Kuning dengan putih Jadi kalau di musim hujan seperti ini Anda tinggal nyalakan warna kuningnya Anda tidak perlu takut Mau ketemu kabut Mau ketemu hujan Nyalakan aja Sedangkan kalau pilip Ya putih Anda tahu sendiri Pasti kalah lah dengan ini Jadi 3 poin menang Ya Soal bayangan gelap Bayangan gelap light ini kecil Pilip gede bro Bayangan gelapnya Jadi kalah lagi poinnya Pilip Kalah bro Bayangan gelapnya gede banget Ya Ini bayangan gelapnya kecil Nanti kita akan demokan Ya Bayangan gelap Soal bayangan gelap Storing Pilip storing bro Kalau Anda tidak percaya Anda bisa lihat di video saya Youtube sebelumnya Ada bolam led Essential G2 Di menit-menit terakhir Kita nyalakan Radio terganggu Ini relatif Enggak Ada storing sedikit Kecil Pilip lebih gede storingnya Apa yang dimaksud storing Jadi radio mobil Anda terganggu Secara tidak langsung Storing itu Mengganggu radio Setidaknya dia bisa mengganggu Yang frekuensinya sama Resonansi Keklistrikan mobil Anda Contohnya ECU ECU Anda kan mengatur Sensor Udara Sensor temperatur Sensor Mav Airflow Sensor-sensor Knocking Atau segala macam Kalau frekuensinya Sama Resonansi Ada elektromagnet indukton Kalau kena Ya Seperti kasus yang Seperti saya ngomong Dia enggak Ada mobil Honda Brio Ya Si VT-nya Enggak bisa ngoper Dia udah taruh di D Tapi dia akan stuck Di gigi 2 Katanya Enggak bisa ngoper ketiga Itu gara-gara LED Itu gara-gara HID Waktu itu bukan LED Nah Jadi storing itu bisa seperti itu Ya Storing itu bisa seperti itu Jadi Pada saat lampu nyala Kadang-kadang mungkin mobilnya Kok pengapiannya Kayaknya terganggu Nah itu storing Ya Jadi Anda lebih baik Mendingan beli LED Jangan storing Ya LED ini tidak storing Ada storing kecil Tapi enggak gede Kayaknya ini hampir enggak ada Kecil sekali Pilip ada bro Jadi ini menang beberapa poin Ya Anda mau beli-pilip juga enggak masalah Saya juga enggak mau menjelek-jelekkan Pilip Saya juga jual bro Ya Saya juga jual Kalau Anda mau beli-pilip Dengan saya juga saya jual Ya Tapi seperti biasa Kita akan mereview Yang lebih bagus Yang lebih bagus Memang ini levelnya di harga 780 ribu Tapi kalau Anda punya duit 1 jutaan 1 jutaan Tidak sampai 1 juta 100 Anda bisa beli JL3 Itu speknya lebih tinggi Lebih terang Harganya lebih murah Dari P73 CF dari Pro 7 Ya Jadi kita juga kasih Pilihan ke saran Ke customer yang mau beli Tapi Apa daya Kita cuma menawarkan barang Tapi Dananya cuma ada Sekitar 700 ribu Ya Anda mau beli ini Sama seperti Anda beli mobil Mobil banyak bro yang bagus Anda mau beli Alphard Mau beli Lexus Tapi duit gue cuma 150 juta Ya enggak bisa beli dong Alphard Ya belinya Avanza dong Jangan memaksakan diri Ya seperti itu Sama seperti LED Ada LED yang 1 juta Ada harga 1,5 Ada harganya 700 ribu Ya kalau yang Duitnya cuma 700 ribu Ya beli yang 700 ribu Gitu loh Jangan memaksakan diri Beli yang 1 juta Jangan Sama seperti beli mobil Saya juga pengen bro Beli Pajero baru Harganya 730 juta Saya lihat kemarin di detik Duitnya cuma baru ada 200 juta Expander dijual Enggak sampai 200 juta Kayaknya 200 jutaan ya 230 mungkin orang enggak mau Harga Pajero nya 730 Nambah 500 juta Waduh Kita mesti kerja Siang malem jualan lampu Juga belum kebeli Ya jadi seperti itu Ya cukup lah dengan Expander ya Kita bersyukur saja Gitu ya Padahal pengen belinya Pajero Oke ya Jadi seperti itu Menang beberapa poin Ya dibandingkan Ultinon Memang ada yang bilang Ultinon lebih Terang Ada yang bilang Ultinon cut off nya lebih bagus Ini juga cut off Sebenarnya bagus Cuma karena dia Cip putih nya di atas Ya sebenarnya Kalau anda doyan ngoprek Anda buka nih Anda bore ini Cuma nantilah 6 bulan kemudian Soal garansi sudah habis Baru enak Anda untuk ngoprek Nih saya kasih trik Untuk anda yang sudah pernah ngoprek Saya pernah dapet Video Automec DC H4 yang dia ngoprek Dia papas nih Dia buang daging ini Karena daging ini Sebenarnya merugikan Membuat bayangan gelap Lebih gede Kalau ini dibuang rata Bayangan gelapnya kecil Nah terus Cut off Warna kuning ini Memang dia lebih bagus Kenapa? Karena chip nya di bawah Lebih mendekati payung ini Payung ini sama seperti halogen 1 banding 1 Replika Pilih pun sama Replika Jadi kalau anda bisa beli Lihat yang ini Payung nya menyerupai Asli seperti halogen Anda lihat halogen anda deh Payung nya seperti ini Itu bagus Kalau yang hanya berupa CNC Begitu Kurang presisi bro Ya kurang Ya saya ngomong apa Padanya to the point Karena kita mengkonversi Dari halogen ke led Jadi reflektor mobil anda itu Didesain buat Halogen Jadi kita harus cari led Yang benar-benar bisa 1 banding 1 Dengan halogen Ya seperti itu Jadi anda kalau bisa cari Yang payung nya seperti ini Kalau kayak F3 Payung nya CNC Payah Nah saya ketemu satu supplier Bodi nya mirip seperti F3 Tapi payung nya Begini Nah itu bagus tuh Saya pernah jual Di 2020 Saya masuk cuma beberapa Beberapa puluh set Saya sudah jual Sudah laku Ya Nah itu chip nya juga sama Seperti F3 CSP Keluarga CSP Chip size package Gak bisa di service ya Rusak buang Jadi makanya saran untuk anda Cari led yang ada Payung yang begini ya Itu membentuk cut off Nah tapi memang cut off nya ini Yang putih agak Agak-agak glare ya Karena dia Posisi chip nya di atas Kuning nya di bawah Jadi cut off kuning lebih bagus Nah saya kasih trik untuk anda Ya Kalau garansi sudah habis Anda bore nih Pakai bore kecil Mata bore Jadi supaya cling nya ini Copot Ya Supaya cling nya ini copot Ya Kalau cling nya sudah copot Ini payung bisa ditarik Coba lepas kan Nah Anda puter Pasangnya Begini Jadi supaya putih nya Tertutup oleh Lebih tertutup oleh payung Nah bagaimana cara ngebautinnya Anda tinggal beli baut Tamiya Anda yang Kalau laki-laki yang sering main Tamiya Tau dong Banyak baut-baut kecil loh Dari Tamiya Saya sih ada nih Disini nih Saya taruh disitu Cuman Mesti nyari dulu Jadi baut-baut Tamiya ya Baut-baut Anda main roller Tamiya Pokoknya baut-baut Tamiya Nah yang kecil Begitu udah Anda pakai ini disini Ya itu trik aja Jadi buat yang udah beli Juga kalau Kalau Anda Udah 6 bulan udah habis Anda doyan ngoprek Ya Anda bor Bor dulu sedikit nih Di balik Itu ya Bisa Jadi supaya cut off putih nya Lebih bagus Karena kita butuh Cut off putih bagus sebenarnya Ya Itu ada di JL3 Tiga warna Harkanya 1 jutaan ya Saya gak tahu kenapa Itu aja Tapi kalau Anda masih Mau ada garansi nya Ya tunggu 6 bulan lah Ya Oke seperti itu Kita akan coba tes Nyalakan ya Ini gak storing bro Ya Anda bisa lihat di video saya sebelumnya Common ground Common positif Harus bisa ya Ini putihnya Ini kuningnya Ya Memang dia tidak terlalu terang Ya 19 watt Sama seperti filip 1112 pro Filip di dusnya 21 Ya 21 21 kalau gak salah Terbaca di wattmeter Saya cuma 19 Ini juga 19 Jadi Sama lah Ya Cara matikan nyala Lampunya adalah Tinggal switch on off nya aja Dia Akan ganti mode putih Ganti kuning Ganti putih Ya High beam nya High beam nya tetap warna putih Ya High beam nya tetap warna putih Ini tadi dicoba di common positif Sebenarnya Toyota common positif Nah kita akan coba di common negatif Bisa bro Ya Bisa dengan baik Ya Ada garansi 6 bulan Rusak tukar baru sepasang Kita tesin dulu Nanti Kata-kata penutup Akan kita Deskripsikan ya Putih Kuning High beam bisa Common negatif Kita coba Bisa juga ya Nah Sebagai kata penutup Ya Kita iklan dulu Ya Anda bisa beli di Bukalapak Juragan Lampu Shopee F3 Moto Lighting Ini reseller saya Ya Tokopedia Sekarang saya ambil ali Username nya Juragan Lampu Anda bisa beli di Tokopedia Juragan Lampu Ya Anda bisa transfer langsung 0898 269 3838 Transfer BCA Kirim menggunakan JNT Ya Apa bedanya Anda beli di saya Dengan beli di luar Ya Automag DC ini Banyak juga yang jual di online Ya Harganya Di Lebih murah Saya jual sesuai price list 780 ribu Ya Kadang-kadang ada orang yang mendiskon langsung 80 ribu Saya tidak bisa memberikan Anda diskon Karena kenapa 80 ribu itu untungnya saya Ya Untungnya saya Saya kalau didiskon habis Habis saya tidak dapat apa-apa Ya Seperti itu Jadi Harganya sesuai price list Kita tidak up in price Harganya adalah 780 ribu Ya Apa bedanya Kadang-kadang orang cuma beda 50 ribu Sama seperti orang beli online Dimana-mana Beli online Pasti nge-scroll Ya Saya pun begitu Saya manusia Anda manusia Pasti kita sama Apalagi kalau Anda wanita Ya Mau lebih murah Cashback Ongkirnya gratis Dapat diskon Dapat bonus Dapat apa Saya juga mau Kalau perlu kita beli lampu Dapat mobilnya sekalian ya Beli lampunya buat Avanza Mobilnya dapat sekalian ya Pengennya begitu ya Ya Semua juga begitu Saya juga mau Tapi tidak ada yang kasih Mau kasih begitu ya Jadi intinya gini Beli di tempat lain Mungkin Anda bisa lebih murah Tapi Anda harus ingat Beli di saya Satu Saya pastikan barangnya baru Saya tidak mau menjual Barang bekas Barang refurbish Kalau memang bekas Kita akan kasih tahu dulu bekas Saya tidak mau Menipu Anda Karena saya juga manusia Saya tidak mau ditipu Jadi apa yang kita tabur Apa yang kita tuai Saya tahu karma Itu aja intinya Ya Nggak usah dijelasin panjang lebar Tapi intinya Saya nggak mau ditipu orang Dan saya juga nggak mau nipu orang Intinya seperti itu Saya juga nggak mau Jatuh ke anak saya ditipu orang Orang tua saya ditipu Saya tidak mau Ya Jadi kita Pandangannya lurus aja ke depan Barangnya kalau bekas Kita bilang bekas Ini kita pastikan Barang baru Bukan barang refurbish Bukan barang returan Kenapa Bisa barang returan Barang refurbish Dari importer Dari distributor Dapetnya Karena kan tadi awal Saya sudah bilang Rusak satu Tukar satu pasang Rusak ini satu Ditukar satu pasang Satunya kan masih bagus Tapi kan ini kondisinya bekas Kita tukar ke distributor Distributor Masukin lagi Pastikan Nah yang satunya ini Dia digimanain Dia dibersihin aja Dimasukin lagi Dijual kembali Bener nggak? Karena di dunia ini Tidak ada yang mau rugi bro Anda sebagai Pemain barang Juga pasti nggak ada yang mau rugi Nah Anda dimasukin lagi begini Nah Kita jual Ya pastikan Takutnya kan satu Kan ada ketemu yang bekas Bener nggak? Nah makanya yang saya pastikan Satu Dua-duanya baru Saya nggak mau Misalnya kalau nggak sesuai Pasti juga kita akan Apa Ganti Anda bisa lihat di video saya sebelumnya Makanya barang sebelum dikirim Beli di saya Saya review Ya Saya review Ya seperti itu Saya pastikan barangnya baru Bukan barang returan Bukan barang rusak Baru bukan barang refurbish Nanti ada pedagang lain juga bilang Oh saya baru kok Bukan barang rusak Baru ini Ya kalau dia profesional Dia paham lampu Dia tahu Itu barang bakas Atau barang baru Tapi kalau orang yang Nggak tahu Ya dianggap itu baru Karena cuma dibersih-bersihin Sama seperti saya Cupang Saya nggak tahu Tipe cupang itu apa Sama seperti batu Saya nggak tahu itu batu Batu bacan apa Bacan apa Karena saya bukan pemain batu Tapi kalau saya pemain lampu Saya tahu itu barang bakas Atau baru Kita bisa lihat dari chipnya Dan saya selalu ngukur Pakai wattmeter Saya buktikan nyala Kaman ground Kaman positif Mata saya itu Ngeliatin wattmeter bro Wattmeter itu selalu Di sebelah kanan saya Saya liatin Ya wattmeter Wattnya harus sama Antara dua Pasti sama Pabrikan pasti mengeluarkan sama Kalau yang satu wattnya Lebih rendah Artinya dia udah jalan Dia udah jam terbangnya Udah tinggi Dan kelihatan bro Dari chipnya Ya Dari chipnya kelihatan Orang awam nggak bisa lihat Orang yang paham Bisa lihat Sama seperti cupang Saya nggak paham cupang Saya nggak tahu Tipe cupang itu cupang apa Tapi kalau orang yang tahu Main cupang Dia tahu Itu ya Nggak usah dilihat juga Dia dari jauh-jauh Tahu Seperti batu Di keker-keker lah Oh ini gini-gini Gitu loh Saya kalau batu Nggak ngerti Ya Soal sepeda juga Saya nggak ngerti Merek-merek sepeda Apa Blom-tom Tipe apa Tipe apa Nggak paham Tapi kalau lampu Hayudah 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 Gitu ya Jadi saya pastikan Barangnya baru Bukan barang rusak Bukan barang refurbish Kita kalibrasi Kita setting Kalau nggak sesuai Juga kita nggak kirim Nah yang paling penting Adalah barang Barang udah sampai nih Anda butuh panduan Pasti Ya Namanya juga orang awam Masang lampu Ada yang Mentutorkan Ada yang memberitahukan Ada yang mengajari Bagus dong Ya Daripada Anda Masang sendiri Coba-coba Mau nanya sama siapa Anda mungkin cuma cek google Gini-gini Tapi kan Anda nggak tahu Pemasangannya benar atau salah Benar nggak Ya Jadi intinya gini Barang sudah sampai Anda nggak bisa pasang Anda konteks saya Silahkan whatsapp 0898 269 3838 Ya Saya siap membantu Anda Soal tutor pemasangan Ya Karena banyak sekali orang Yang bertanya kepada saya Dia masang led X9 Masang led Autofision Masang led ini Belinya online Kenapa nggak nanya sama yang jual Yang jualnya nggak ngerti pak Cuma pasang doang Apa Cuma jual doang Ditanya pasang Nggak ngerti Kok Anda berani Beli yang begituan ya Malah nanyanya ke saya Belinya bukan di saya Aneh tuh orang gitu Jadi Anda kalau beli di Alphamart Kalau ada masalah Komplain Tanya di Alphamart Jangan Anda Tanya di Indomaret Ya seperti itu ya Bingung kita jawabnya Ya Seperti itu Jadi banyak orang yang belinya di online Nggak tahu di toko mana Tapi nanyanya Ke kita Jadi Anda yang beli di kita Kalau Anda nggak nanya Rugi Karena gratis kok Ya Anda kalau ke dokter Anda ke dokter nih Hari ini Konsultasi Anda bayar tuh dokter Dokter bilang Anda suruh cek darah Oke Anda pergi cek darah Besoknya Anda pergi cek darah Terus Dapat hasilnya Anda balik lagi ke dokter Bayar lagi tuh dokter Saya nggak gratis Anda sudah beli Sama saya satu kali aja Bayar gratis Konsultasi Ya seperti itu Jadi kurang baik apa Kita Manfaatkanlah Fasilitas itu Cuma ingat Kalau belum dibalas Ya sabar Karena kita juga Punya kesibukan lain Sepertinya saya lagi makan Lagi mandi Mau tidur Gitu ya Kadang-kadang ada orang Barang sampai jam 9 malam Jam 10 mau dipasang Waduh Kitanya juga Ya Anda ngertilah Saya seharian Kan punya kerjaan juga capek bro Gitu ya Jadi Mohon dipahami ya Seperti itu Kita pasti akan bantu kok Ya Kita akan pasang kok Apa Kita akan bantu tutorialnya bagaimana Karena Saya hanya profesional Main di lampu Saya tidak main yang lain-lain Ya Intinya seperti itu Jadi Kalau soal lampu ya Kita Expert lah Seperti itu Tapi saya juga bukan berarti Mau menyombongkan diri Enggak Ya Kita juga belajar Kita juga belajar Kita harus merendah diri ya Jangan terlalu sombong Saya gak sombong Sebenarnya Cuman ya Kadang-kadang ada orang Nanya Kepo sampai 7 hari berturut-turut Itu ya Anda juga Kalau sebagai pedagang Ditanyain customer 7 hari berturut-turut Udah kayak intel Anda juga merasa risih Kan ya Ya Seperti itulah Ini akan kita kirimkan ya Terima kasih Bapak Sudah order Yang belum order Ditunggu ordernya Terima kasih